Polda Jambi bersama Polres Muarod Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu yang diangkut dengan mobil pribadi. Pengamanan tersebut terjadi saat mobil tersebut melintasi jalan lintas timur Sumatra di desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarod Jambi. Sabu seberat 30 kg tersebut diamankan setelah berhasil digagalkan oleh tim Polres Muarod Jambi pada Jumat 2 Oktober 2020. Penggagalan sabu ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang akan ada mobil jenis City Car Daihatsu Aila yang melintasi jalan lintas Sumatra memasuki wilayah Provinsi Jambi. Setelah dilakukan penyelidikan, tim Direkturat Narkoba Polda Jambi dan Polres Muarod Jambi mendapatkan kendaraan yang dimaksud tersebut terparkir di pinggir kebun Kelapa Sawit. Dari penyelidikan tersebut, tim berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dengan 4 orang pelaku. Hasil penggagalan penyelundupan sabu ini diekspos langsung oleh Kapolda Jambi pada Senin 5 Oktober siang. Kapolda Jambi, Irjen Pol Firman Satya Budi menyampaikan, salah satu pelaku sempat melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian sehingga pelaku tersebut tertembak di bagian kepala. Pelaku sempat dirujuk ke rumah sakit di Muarod Jambi hingga rumah sakit di kota Jambi. Namun naas pelaku tersebut meninggal dunia. Seluruh pelaku yang terlibat dalam penyelundupan sabu dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Ini dugaan masuk dari Aceh. Kalian dari Bengkali, ini dari Aceh. Jadi ini kita ingin menyampaikan melalui pesan ini bahwa kelompok-kelompok mereka tetap mengupayakan jalur Sumatera ini menjadi jalur yang akan mereka pakai untuk menembarkan sabu-sabu ini ke wilayah Sumatera maupun ke Jakarta. Ketika mobilnya diduga kejahatan yang lain, polisi sempat ada mengejar. Jadi daripada ketahuan di mobilnya ada, diturunkan dulu. Harapannya nanti selesai, nah ada Pak, balik lagi ambil. Ini harapannya. Karena sudah jelas disembunyikan. Siapa yang menduga mobil dari jenisnya saja, nah mungkin mobil seperti itu yang biasa dipakai operasional ke wilayah sawit. Memang mau disembunyikan. Pak, kelaku 20 kilo itu pengedar apa? Kurir, Pak? Sementara ini masih kurir. Kurir. Diumpah berapa, Pak? Tidak sama. Itu yang begitu yang dari hasil sementara informasi yang kita terima, ini yang ketiga kali.